Halo guys, setelah sekian lama nih, gue menetap di MIUI versi yang lite, akhirnya minggu lalu gue putusin buat coba move on ke MIUI mod bulan Juni 2022. Nah, kira-kira apa aja perbedaan dengan update yang sebelumnya? Kalau gitu langsung aja kalian simak video yang satu ini. Untuk yang pertama, room ini memiliki sentuhan layaknya seperti MIUI 13, yang base roomnya dari MIUI 12.5.5 ID. Untuk security patch masih menggunakan bulan Februari 2022, dengan perpaduan kernelnya itu menggunakan versi 4.14.186. Kalau menurut gue ya, room ini tuh terasa cukup baik dari segi performanya, yang mana pas gue coba tes di aplikasi Antutu, mendapatkan skor sebesar 320.052 poin. Selanjutnya gue coba tes juga di aplikasi Throttling, buat lihat performanya nih sob. Waktu HP lagi dalam keadaan panas, dan hasil yang gue proleh, mendapatkan skor dengan rata-rata di 179 Gips, maksimal di 186 Gips, dan minimal di 162 Gips. Jadi ketika gue ajak room ini buat main game PUBG, terasa lancar dan cukup stabil, gak pake frame drop ataupun nge-lag. Tapi untuk panas, Lasica memang terasa sedikit panas, waktu gue memainkan game ini kurang lebih selama 1 jaman. Terus nih, buat settingan di PUBG Mobile, kalian bisa memainkan game ini di settingan Smooth 90 fps. Selain itu, di iMod juga menghadirkan yang namanya fitur game turbo, dengan tampilannya ini terlihat lebih fresh dan lebih kekinian. Ditambah lagi, di room ini juga memiliki aplikasi Spectrum, yang bakal bisa bikin aktivitas nge-game loop, jadi makin lebih lancar. Untuk urusan baterai, room ini masih terbilang room yang cukup irit sob. Nge-game 1 jaman, mesos dan internetan masih sanggup bertahan kurang lebih selama 6 jaman. Nah, untuk yang kedua ngomongin soal aplikasi. Aplikasi yang dibawa sih hampir sama ya dengan versi yang sebelumnya, seperti Viver dan juga Dolby. Ini sudah disematkan di dalam roomnya ini. Tapi, yang membedakan yaitu di dalam sini, terdapat aplikasi Selinux Switch. Fungsi dari aplikasi ini tentunya kalian udah tau ya, yang mana dapat memudahkan kalian ketika ingin mengganti Selinuxnya di dalam roomnya ini. Kemudian bagi kalian yang suka foto-foto, di room ini juga sudah tersedia aplikasi kamera. Tapi sayangnya nih sob, gue masih menemukan sedikit bug yang cukup mengganggu, yaitu pada tampilan di mode wide dan juga di mode malam. Untuk kameranya ini, dengan mode wide, gambar resikan akan nampak seperti garis-garis air seperti ini. Dan untuk tampilan di mode malamnya, foto dasikannya itu akan nampak berwarna hijau seperti ini. Jadi mau gak mau nih, kalian perlu mengganti selinuxnya ini ke dalam permessive, supaya foto dasikannya itu tidak menjadi green screen ataupun berwarna hijau. Dan untuk yang ketiga yaitu masalah pembaruan yang ada di roomnya ini. Untuk pembaruan yang dilakukan paling hanya sebatas pembaruan di beberapa fitur dan konsumisasi aja. Contohnya itu seperti pada bagian icon, di room ini memiliki tampilan icon yang lebih menarik. Terus pada bagian screen recorder, kalian dapat merekam dengan maksimumnya itu di 90 fps. Lalu pada aplikasi tema, disini kalian bisa untuk menginstall tema dari pihak ketiga, yang mana dapatkan import temanya itu di dalam aplikasinya ini. Oke, bagi kalian nih yang mau mencoba atau mencicipi room yang satu ini, kalian bisa ikutin langkah yang akan gue berikan. Untuk yang pertama tentunya, kalian perlu menyiapkan bahannya terlebih dahulu, yaitu Mi iMod yang bisa kalian download di link deskripsi video ini. Kalau sudah lanjut, kalian cek terlebih dahulu security di HP kalian. Kalau masih terkunci, sebaiknya dibuka dulu aja ya. Dan yang terakhir, jangan lupa pastikan baterai HP kalian berada di atas 30%. Oke, sekarang langsung aja kita mulai untuk penginstallannya. Nah, ini kita matikan HP-nya, kemudian masuk ke dalam TWRP Recovery. Kalau sudah ada di dalam sini, seperti biasa, langkah awal kalian masuk dulu ke dalam tab web. Lalu pilih AdvanWeb. Di dalam sini kalian cek list Delphic, System, Vendor, Data, dan Cash. Kemudian ini kalian swap. Kalau sudah, kalian kembali lagi ke menu awal. Lalu pilih tab install. Pilih lagi folder tempat kalian menyimpan room-nya ya. Terus di sini kalian pilih room-nya. Dan ini tinggal kalian swap aja. Tunggu penginstallan itu sampai selesai. Nah, setelah selesai, ini jangan dari buat dulu, Sob. Kalian kembali lagi ke menu awal. Kemudian di sini, kalian masuk lagi ke tab web. Lalu pilih tab format data. Dan ini tinggal ketikan yes. Lalu enter. Setelah selesai, tinggal pilih tab reboot aja. Dan tunggu sampai masuk ke dalam room-nya. Nah, ini dia guys, room e-mode yang baru aja diinstal. Gimana? Apa kalian tarik buat memcoba room satu ini? Jangan lupa komentar di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue aja kenalin. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Pintu KBye Pintu K Terima kasih.